Abdul Halim Pandena Kusuma atau yang lebih dikenal sebagai Halim Pandena Kusuma merupakan seorang pilot Auri atau Angkatan Udara Republik Indonesia Ia lahir di Sampang Madura pada tanggal 18 November 1922 Pendidikan yang pernah ia lalui yaitu His di Semarang pada tahun 1928 mulu di Surabaya dan lulus pada tahun 1938 Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Pangrek Pajah Hindia Belanda atau Mosfia di Kota Magelang Saat Perang Dunia Kedua pecah pada akhir tahun 1939 dan Belanda diduduki oleh Jerman Pemerintah Hindia Belanda yang berada di Asia memerintahkan wajib militer bagi rakyat yang diijahnya Oleh kebab itu, maka Abdul Halim harus mengikuti perintah dari pemerintah Hindia Belanda Saat wajib militer, Abdul Halim dikirim ke Angkatan Laut Hindia Belanda untuk mengikuti pendidikan Opsir atau calon perwira Kemudian ia juga dikirim ke Kanada untuk mengikuti pendidikan kemiliteran dan ia juga ditempatkan di Inggris sebagai perwira navigasi bagian udara Inggris Dalam karirnya sebagai perwira navigasi, Abdul Halim dijuluki sebagai The Black Mascot yang berarti si jimat hitam karena setiap kali ia ikut dengan squadronnya dalam serangan udara di kota-kota Jerman dan Perancis pasti seluruh pesawat kembali dengan selamat Saat Perang Dunia Kedua berlangsung ia juga berdugas di Royal Canadian Air Force dengan pangkat wing commander di squadron pesawat tempur Kondisi Indonesia pada saat itu yang sedang gawat darurat membuat Abdul Halim pulang ke tanah air Sesampainya di tanah air ia sempat ditahan karena dikira sebagai pasukan nikah Tidak lama kemudian, Menteri Pertahanan Amir Sharifuddin mengeluarkan Abdul Halim dari penjara Setelah keluar dari penjara R. Surya Di Surya Dharma mengajak Abdul Halim untuk pemakdi pada negara dan diserai tugas sebagai perwira operasi udara Tugas yang ia emban antara lain menembus blokade udara Belanda mengatur strategi serangan udara operasi penerjunan penyelenggaraan operasi penerbangan dan ia juga diserai tugas sebagai instruktur navigasi di sekolah penerbangan yang dipelopori oleh Adi Subcipto Pada tanggal 24 Agustus 1947 Abdul Halim mengantikan oposisi Abdul Surya Di Surya sebagai wakil kepala Staf Auri karena Adi Subcipto gugur saat membawa obat-obatan dari Palang Merah Internasional Kemudian ia juga mendapat tugas membangun angkatan udara di Sumatera dengan tujuan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera dan menembus blokade Belanda melalui udara Pada bulan Desember 1947 ia pergi ke Muang Thai atau Bangkok bersama Opsir Udara 1 Iswah Yudi untuk pembelian jenjata dan melakukan inspeksi terhadap perwakilan RI dalam mengatur penukaran dan penjualan barang-barang dari dalam negeri Sesudah menyelesaikan tugasnya di Thailand mereka kembali berangkat menuju Singapura tetapi dalam perjalanan pulang pesawat yang mereka bawa terjebak dalam cuaca buruk di daerah Perak, Malaysia serta kabut tebal yang menghalangi pandangan mereka sehingga pesawat jatuh di pantai dan diberitahu polisi setempat dari dua orang warga Cina penerbang kayu sekitar pukul 16.30 tanggal 14 November 1947 kemudian jasad Abdul Halim dan Iswah Yudi dimakamkan 40 km dari daerah tersebut Pada tanggal 10 November 1947 kerangka jenazahnya dipindah dari Malaysia menuju Indonesia selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan Sebagai penghormatan pada pahlawan nasional Abdul Halim dijadikan nama bandara di Jakarta yaitu Bandara Cedritan menjadi Bandara Halim Perdana Kusuma Terima kasih telah menonton!